Intro Halo salam petang salam jumpa pemirsa Kita kembali lagi di Katong Boomong Hari ini tentunya dengan tema dan ara sumber yang luar biasa yang sudah hadir bersama kami di TVRI NTT 5 Oktober 2023 besok genap sudah 72 tahun TNI hadir Kipra dan bakti telah ditorehkan bagi bumi Pertiwi Zaman yang terus berubah menuntut TNI untuk terus menyesuaikan diri Menjaga tiap jengkal tanah bumi Pertiwi dan seluruh tumpah darahnya adalah tekat bulat yang tidak bisa ditawar Nusa Tenggara Timur sebagai daerah kepulauan tentunya menjadi suatu tantangan tersendiri bagi TNI Untuk bisa menjaga keamanan Dan juga berbatasan langsung dengan dua negara Ini tentunya juga ada tantangan dan juga ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh TNI Baik itu darat, udara dan juga laut Dan sebentar lagi kita akan masuk pada perhelatan Pesta Demokrasi di tahun 2024 nanti Kita akan tahu bagaimana strategi dan juga apa saja yang akan dipersiapkan oleh TNI Baik itu TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut Kita akan berbincang bersama tiga narasumber yang sudah hadir Pertama saya ingin menyapa dulu ada Danrem 161 Wirasakti Kupang Brikjen TNI Febriel Puyung Sikumbang Dan juga ada Danlanut Eltari Kupang Marsema TNI Aldrin Petrus Mongan Dan selanjutnya ada Danlanut Eltari Kupang Baik terima kasih Pak Kalau bicara Kipra TNI Angkatan Darat khususnya di Provinsi TNI tentu sangat banyak Mungkin saya bisa jelaskan pertama di bidang pengamanan Di mana salah satu tugas kami itu menjaga keudelatan keutuhan wilayah NKRI di darat Dan yang pasti sekarang kita korem itu juga selaku komando pelasana operasi Satuan tugas pengamanan perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timur Leste Dan ini terus berjalan Kebetulan kemarin kita baru melakukan rotasi Dua batalion diganti dari satuan yang sudah setahun bertugas Beberapa waktu lalu juga kita terlibat dalam event besar di Labuan Bajo Mungkin Mbak masih ingat kegiatan Asian Summit Itu kita mengerahkan kurang lebih 3.500 personil untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Asian Summit Dan juga tentunya kita selalu siap untuk memberikan bantuan pada unsur polri dalam berbagai kegiatan Termasuk nanti ke depan ini dalam rangka kegiatan pengamanan Pesta Demokrasi Yang berikutnya juga kita melakukan kegiatan-kegiatan perbantuan kepada pemerintah daerah Berapa waktu lalu kita menghadapi covid, badai seroja, masalah penanganan penyakit kuku, mulut Itu TNI selalu terlibat menyelesaikan masalah tersebut Dan yang sekarang lagi kita hadapi yaitu penanganan kebakaran hutan dan lahan TNI selalu berusaha untuk bisa mengatasi hal tersebut Dan permasalahan rabies yang kemarin berkembang di Kabupaten Belu Itu juga kita terlibat langsung dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut Termasuk kipra-kipra dalam penyelesaian permasalahan masyarakat Dalam penanganan stunting, penyediaan air, bersih, kesehatan, dan hal lainnya Kita kerjakan Kira-kira itu gambarannya Oke jadi banyak sekali program kerja yang tidak hanya TNI bekerja sendiri Tapi juga bahu-membahu mendukung pemerintah daerah Oke baik kalau tadi kita sudah mendengarkan dari TNI Angkatan Darat Kita bergeser ke TNI Angkatan Laut Bapak mungkin bisa diceritakan Selama 78 tahun ini Kiprah dari TNI Angkatan Laut sendiri di Nusa Tenggara Timur seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Esther Selamat malam para pemirsa Kalau bicara kiprah TNI Angkatan Laut di Nusa Tenggara Timur ini Tentunya kita juga sudah cukup banyak Jadi perlu saya ceritakan sebelumnya Di Nusa Tenggara Timur ini juga kita ada sebenarnya gelar permanen Yang mana ada satu pangkalan utama Kemudian ada empat pangkalan angkatan laut Itu mulai di Mataram, Labuan Bajo, Mumere hingga di Rote Kemudian di bawah lanah-lanah itu termasuk kita juga terdapat Ada 19 pos angkatan laut Yang tergelar permanen Mulai di perbatasan hingga di pulau-pulau Jadi kalau kiprah angkatan laut sendiri Tadi juga disampaikan oleh Bapak Danrem Yang beberapa waktu kita laksanakan itu juga Kita juga ikut mensukseskan gelaran KTT di Labuan Bajo Di mana kita dari TNI Angkatan Laut sendiri Itu mengerakkan hampir 18 KRI berada di sana Kemudian kalau untuk gelaran atau gelar operasi yang sudah Sepanjang tahun kita laksanakan di wilayah Nusa Tenggara Timur ini Ini kita juga ada operasi di perbatasan Di mana untuk Armada 2 sendiri Kita termasuk di bawah Komando Armada 2 Itu melakukan gelar operasi sepanjang tahun Selama 320 hari Itu di perbatasan dengan Australia Itu ada dua KRI yang terlibat Kemudian dari Komando Armada 3 sendiri yang berada di Sorong Itu juga mengerahkan Karena kita ketahui di Nusa Tenggara Timur ini Dilalui Alkitiga Di mana Alkitiga ini di selatannya itu berujung ada tiga cabang Alkitiga A, 3B, dan 3C Jadi ada dua Komando Armada Dua dan Komando Armada 3 yang mengerahkan kapalnya untuk pengamanan di laut Nusa Tenggara Timur ini Jadi selain gelar operasi yang sudah kita laksanakan ini Masih banyak kipra-kipra lain Juga tadi disampaikan Pak Dantem Kita juga ikut program-program bagaimana juga untuk membantu masyarakat di Nusa Tenggara Timur ini Kita punya program juga unggulan Tadi yang sepanjang tahun kita laksanakan Ini sekarang untuk tahun ini Kita sudah membentuk juga Atau kita akan juga Kampung Bahari Nusantara Ini sudah ketiga Yang pertama di Sulamo Kedua di Tablolong Yang ketiga ini tahun ini kita melaksanakan di Amarasi Jadi di Kampung Bahari ini Kita juga mendorong masyarakat untuk maju Di mana ada lima program di sana Mulai ekonomi, pendidikan, kemudian pariwisata di sana Kemudian kita masukkan juga masalah pertahanan Di mana yang kesemuanya itu kita mendorong agar masyarakat bisa lebih maju lagi Bisa lebih mandiri Kita berusaha membangkitkan perekonomian intinya di sana Sehingga ke depan itu harapan kita bisa membantu Karena program itu juga berkaitan dengan tugas kita Bagaimana kita memberdayakan wilayah pertahanan laut Yang mana tugas pokok pangkalan sendiri Kalau kita Lihat kembali Itu kita adalah komando Pelaksana dukungan Yang mana logistik daerah ini sangat menentukan Untuk melaksanakan dukungan ini Jadi semakin Baik logistik di daerah Logistik daerah ini tentunya Bisa dilihat dari Bagaimana bisa nanti untuk bekal ulang pengisian ban bakar Pengisian bahan basah untuk KRI-KRI yang akan singgah ke sini Kemudian termasuk untuk perawatan personilnya Di sini kita juga Dituntut untuk mengembangkan itu Sehingga Setiap unsur-unsur TNI maupun TNI-IL yang di sini Kita sebagai pangkalan siap untuk mendukung Di Lantamal sendiri di Nusa Tenggara Timur ini kita juga memiliki ada fasilitas rumah sakit Yang mana juga sudah melayani pasien dari umum BPJS Yang mana sudah merupakan program pemerintah Jadi tugas kita membantu Dengan sarana-perasana yang ada kita miliki ini Untuk tentunya untuk Kemajuan di wilayah tempat kita berada Mungkin itu hanya sedikit saja Kiprah kita mungkin kalau kita panjang lagi sangat banyak Mungkin dari saya demikian Masalah kiprah Terima kasih kalau tadi kita sudah dengar dari darat Dari laut Kita bergeser lagi ke udara Nah baik Bapak Bagaimana bisa diceritakan juga Kiprah dari Angkatan Udara sendiri seperti apa Mungkin banyak sekali program-program Yang sudah kita dengar juga Sudah kita bisa baca juga Dari media masa Dari televisi juga Mungkin bisa disampaikan lagi kepada publik Pak Apa saja yang sudah ditorehkan selama 78 tahun ini di NTT Terima kasih Mbak Minta Pemerintah sekalian Apabila ditanya kiprah 78 tahun Kita bisa back history lagi ya Dan tentunya 78 tahun itu angka yang sudah sangat Sudah sangat dewasa Sudah sangat lengkap Perjalanan kiprahnya Dan sejarah Lanut Eltari sendiri LDI NTT itu bermula dari 1928 Itu ada penerbangan printis Warga negara kebangsaan Amerika Itu mendarat tujuan ke Australia Itu masih air strip Dan dari situ dimulai Sesuai dengan bahasa timur Diawali dengan istilah bandara Pen Fui Sesuai bahasa timur itu Pen Fui Itu Pen itu seperti Landasan begitu Atau lapangan rumput Kemudian Fui itu Artinya Benda asing Benda asing Atau sesuatu yang liar Begitu Jadi Mungkin juga kita belum banyak yang tahu Itu pesawat terbang ya zaman itu Sehingga disebutnya Pen Fui Sesuatu yang asing Mendarat disini Nah 78 tahun Kemerdekaan Indonesia Saya sendiri selaku pelakunya Dimana dulu saya Background penerbang Hercules Bolak-balik disini Lanut Eltari ini Sudah Banyak sekali Dari sisi Kalau kita lihat Tentunya berawal dari undang-undang Undang-undang TNI Paling substansi adalah Pengamanan Nah tadi sudah dijelaskan Dari kolega kita Dari angkatan darat Laut Dan rem Dan lantama Pengamanan itu Kita sudah bisa Bisa lihat Dan petakan Sesuai geografis Geografis kita ini Ada di perbatasan Di perbatasan Dengan satu negara yang baru Dan satu negara yang sudah besar Dan wilayah udara Lanut Eltari Untuk pengamanannya Kedaulatan negara Di udara Sesuai undang-undang TNI Itu berarti Wilayahnya Kalau kita lihat Peta Itu ada pulau Berarti wilayah darat Kemudian ada laut Wilayah laut Nah untuk Udaranya adalah Darat plus laut Wilayah yang luas Kalau sekali terbang Sebentar kita sudah Lewat di poin Alego itu Sudah perbatasan Itu tidak Kurang dari 5 Sampai 10 menit Sudah sampai Kalau sekali terbang Nah Lanut Eltari Sendiri Dari sisi pengamanan Sudah mengawal Republik ini Sejak berdirinya Dari lanut Tipe E Masih seorang Lieutenant Satu udara Pada tahun 1950 Sampai Mayor udara Akhir Akhir Tahun 60an Kemudian Berubah Lanut Eltari Jadi tipe Tipe D Tahun 70an Kemudian berubah Lagi di tipe C Dengan pangkat Lieutenant Colonel Tahun 80an Sampai 2010 Kemudian berubah Jadi tipe B Pangkat Kolonel Dan terakhir Sekarang sudah Tipe A Dengan pangkat Bintang 1 Dan saya adalah Komandan Lanut Yang ketiga Untuk pangkat Bintang 1 Politik negara ini Tentu tidak bisa Lepas juga Dari Keberadaan Dari lanut Eltari Keberadaan Dari TNI Yang ada Di daerah Kemudian Ekonomi Berkembang Sosial Budaya Juga Kami-kami Yang ada Di NTT Ini selalu Melaksanakan Apa yang sudah Diperintahkan Dimana tugas kita Salah satu adalah Tugas Selain perang Adalah Membantu Pemerintah daerah Membantu Mengatasi Kesulitan rakyat Sekelilingnya Seperti Program-program Unggulan Yang sudah digariskan Dari Mabes TNI Yang kita kerjakan Dan juga Dalam membantu Berjalannya Berlangsungnya Pemerintahan Di daerah Juga khususnya Baik pemerintahan pusat Pemerintahan daerah Kita selalu bersama-sama Dengan masyarakat Dengan komponen Masyarakat Komponen bangsa Lainnya Tentunya Dengan pemerintah daerah Stakeholder Yang lain Untuk apa Sama-sama Kita bisa kerjakan Seperti tadi Yang sudah disebut Banyak agenda nasional Yang sudah kita kerjakan Itu juga Kita semua Berkiprah Ada disitu Lanut Eltari Juga ada Seperti terakhir ASEAN Summit Saya kebetulan Sebagai Damsub Satgas Pambandara Bersama dengan Dan Lantaman Sebagai Pelabuhannya Kita dalam Satu kotak tugas Di bawah kami Damsatgas Pambandara Juga pelabuhan Itu 1247 Jumlah personil Dan kalau Dari sisi Pengamanan Pada saat ASEAN Summit Kita mulai Hidupkan Mulai dari Pulau Jawa Lanut yang ada Di Pulau Jawa Karena pesawat Ini Hanya bicara menit Untuk Nyebrang pulau Dan sebagainya Jadi pengamanan Seluruhnya Itu mulai dari Lanut Iswah Yudi Madiun Lanut Abunaman Saleh Lanut Mulyono Surabaya Kemudian Lanut Igus Tingurara Bali Lanut Asanuddin Sultan Asanuddin Di Makassar Lanut Lombok Sam Di Lombok Dan juga Yang membuah Bima Kemudian Lanut Altari Sendiri Yang Kami Wilayah Kerjanya Adalah Di Provinsi NTT Ini Di seluruh 7 pulau Atau 3 pulau Besar Sumba Flores Dan Timor Dan Berapa Program Yang kita Kerjakan Karena Itu juga Tugas kita Untuk Memonitor Mengawasi Mengamankan Memperlancar Semua Proses-proses Logistik Yang terjadi Di wilayah Yang lewat Bandara Sehingga Kita hadir Sekarang Di seluruh 15 bandara Sama Dengan Angkatan Laut Yang Pos Kami Juga Ada Pos AU Selain Satu Pangkalan Utama Kita Yaitu Lanut Tipe A Altari Yang ada Di Kupang Ada 14 Pos Lainnya Di Bajo Di Tambulaka Di Wengapu Di Bajawa Di Ruteng Di Ende Di Lembata Di Alor Di Alor Ada dua Pantar Dan Di Mali Bandara Kemudian Di Atambua Dan Di Rote Sabu Juga Dan Sudah Terbayangkan Kira-kira Kiprahnya Itu Saya sendiri Selaku Pelaku Bagaimana Awalnya Juga Bergabungnya Atau Awalnya Kita 27 Provinsi Sampai Akhirnya Ada yang Berkurang Dari 27 Di Peluh Timur Ini Saya Juga Ikut Terbang Untuk Evakuasinya Waktu Itu Jadi Banyak Kiprah Kita Yang Membantu Peminta Masyarakat Dan Kalau Bicara Kiprah Yang Tadi Disebutkan Tambahan Seperti Angkatan Laut Angkatan Darat Dan Rem Punya Unggulan Untuk Pompa-pompah Hidram Air Unggulan Desa Maritim Kami Juga Punya Smart Farming Atau Pertanian Presisi Terintegrasi 50 50 Hektar Sekarang Sudah Terbuka Dan Mungkin Setiap Hari Tanam Setiap Hari Panen Untuk Jagung Juga Ayam Dan Pertanakan Sapi Ini Paring terakhir Yang kita Coba Konteks Atau Kita Aktualisasikan Kebutuhan Dari Daerah Baik Jadi Kalau Tadi Setiap Matra Ini Punya Beragam Program Tapi Ada Satu Program Unggulan Kalau Tadi Dari Angkatan Udara Ini Ada Smart Farming Dimana Kalau Saya Tidak Salah Smart Farming Ini Untuk Membantu Pemerintah Provinsi Dalam Menekan Stunting Kalau Tadi Dari Lanut Sudah Menyampaikan Dari Sekian Banyak Program Ada Satu Program Prioritas Smart Farming Kalau Dari Angkatan Laut Sendiri Seperti Apa Pak Dan Bagaimana Kira-kira Respon Dari Masyarakat Dengan Program Kerja Yang Sudah Diterapkan Ini Terima Kasih Jadi Program Unggulan Kita Yang Sudah Berjalan Ini Sudah Tahun Ketiga Ini Kampung Bahari Nusantara Kampung Bahari Nusantara Jadi Bagaimana Kita Mengangkat Atau Masyarakat Pesisir Ini Yang Dahulu Dikenal Mungkin Bisa Dibilang Di Masuk Dalam Tarak Kemiskinan Jadi Kita Mengangkat Masyarakat Pesisir Ini Dengan Adanya Kampung Bahari Nusantara Tadi Saya Sebutkan Bagaimana Kita Ada Lima Unggulan Yang Disana Kita Berdayakan Yang pertama Di Pendidikan Jadi Kita Juga Memberikan Bantuan Perpustakaan Kemudian Bagaimana Kita Menyambungkan Untuk Masyarakat Bisa Melihat Dunia Termasuk Untuk Jaringan Jaringan Internet Kita Siapkan Kemudian Untuk Ekonomi Sendiri Bagaimana Masyarakat Pesisir Ini Tidak Lagi Menggantungkan Dari Menangkap Ikan Saja Jadi Kita Memberikan Bantuan Berupa Bibit Rumput Laut Kemudian Pelatihan Termasuk Untuk Pengawasan Pengawasan Yang Sampai Kita Juga Berupaya Mencarikan Pemasarannya Jadi Ini Sudah Berjalan Yang Bisa Kita Lihat Sekarang Di Sulamo Ini Masyarakat Sudah Memiliki Tambahan Di luar Hasil Dari laut Dari Menangkap Ikan Saja Jadi Kalau Bapak-bapaknya Ke laut Menangkap Ikan Ibu-ibunya Bisa Memanen Rumput Laut Yang Nantinya Juga Itu Akan Menambah Pendapatan Keluarga Ini Sudah Berjalan Jadi Unggulan Unggulan Itu Termasuk Jika Memiliki Daerah Tersebut Memiliki Potensi Pariwisata Kita Bagaimana Membantu Masyarakat Untuk Mengenal Atau Beralih Ke Sektor Pariwisata Di Lantamal Sendiri Kita Ada Membuka Untuk Kursus Menyelam Jadi Untuk Masyarakat Umum Yang Mau Belajar Menyelam Kita Membuka Dipersilahkan Dan Tidak Dipungut Biaya Harapannya Kemana Tujuannya Kemana Bagaimana Nanti Kaum-kaum Muda Di Wilayah Ini Memiliki Kemampuan Untuk Menyelam Yang Kita Berikan Hingga Sertifikat Divernya Harapannya Akan Lebih Kedepan Itu Mereka Akan Melihat Potensi Wilayahnya Yang Kita Ketauin Usaha Tenggara Timur Ini Terdiri 1190 Lebih Pulau Yang Mana Menyimpan Potensi Pariwisata Yang Sangat Baik Untuk Lautnya Bagaimana Kita Mendorong Untuk Kaum Muda Mau Beralih Maupun Menciptakan Lapangan Kerja Baru Tidak Lagi Bergantung Wah Saya Has Bekerja Menjadi Pegawai Negeri Menjadi Bagaimana Kita Ekonomi Kreatif Ini Juga Kita Kejar Kita Bantu Untuk Mengembangkan Harapannya Dia Bisa Mungkin Membuka Tempat Penyewan Alat-alat Selam Bisa Mendampingi Mungkin Wisatawan Yang Datang Untuk Menyelam Yang Ini Kita Dorong Jadi Di Lantamal Kita Membuka Untuk Kursus Menyelam Sudah Banyak Yang Sudah Mengikuti Program Program Ini Harapannya Bisa Menggali Potensi Di Nusa Tenggara Timur Ini Jadi Dengan 1110 Lebih Ini Menyimpan Potensi Pariwisata Ada Pemandangan Alam Laut Yang Sangat Indah Sangat Disayangkan Kalau Disiasiakan Jadi Itu Salah Satu Upaya Kita Juga Tadi Kembali Lagi Ke Program Unggulan Kampung Bahari Nusantara Tahun Ini Kita Berupaya Bekerjasama Dengan Pemerintah Daerah BUMN Yang Ada Disini Kemudian Pihak-pihak Swasta Untuk Bersama-sama Untuk Membangun Suatu Lingkungan Yang Nantinya Bisa Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Masyarakat Tahun Ini Kita Sedang Bergerak Di Amarasi Ini Sudah Berjalan Juga Bantuan Dari Bapak Bupati Sangat Besar Bagaimana Membantu Membuka Jalan Pengerasan Jalan Yang Mudah-mudahan Tahun Depan Bisa Juga Ada Bantuan Untuk Pengaspalan Ini Juga Dari BUMN Terima Kasih Sekali Dari PLTU Dari Pihak-pihak Lain Yang Turut Serta Berpartisipasi Yang Harapannya Tidak Lain Nanti Dengan Ekonomi Masyarakat Disana Meningkat Tentunya Juga Ada Kegiatan-kegiatan Ekonomi Nanti Berjalan Disana Jadi Kita Terus Mendorong Kesana Mungkin Unggulan Kita Kampung Bahari Nusantara Nanti Untuk Tahun Depan Kita Ada Kampung Bahari Nusantara Lagi Dimana Kita Melakukan Survei Kemudian Kesiapan Masyarakat Setempat Kalau Kita Bangunkan Kampung Bahari Tentunya Sangat Berharga Informasi Oke Baik Jadi Kampung Bahari Nusantara Ini Program Unggulan Dari Lantamal Tujuh Kupang Ini program Unggulan Dari Markas Besar Angkatan Laut Yang mana Tiap Pangkalan Wajib Untuk Membuat Kampung Bahari Nusantara Oke Baik Nah Kita Bergeser Ke Angkatan Darat Bapak Danrem Kita Sudah Banyak Sampaikan Sampaikan Bahwa Kegiatan Pompah Hidram Itu Merupakan Salah Satu Program Unggulan TNI Angkatan Darat Yang disebut TNI Manunggal Air Jadi Pompah Hidram Ini Satu Teknologi Bagaimana Memindahkan Air Dari Kerendahan Ke Tempat Yang Lebih Tinggi Logikanya Itu kan Air Mengalir Dari Tinggi Kerendah Tapi Ini Air Kita Pindahkan Dari Titik Yang Rendah Ke Titik Yang Lebih Tinggi Karena Di NTT Ini Masyarakat Lebih Banyak Tinggal Di Ketinggian Sementara Sumber Air Itu Berada Di Bawah Jadi Dengan Pompah Hidram Ini Dengan Memanfaatkan Kemiringan Itu Bisa Kita Mendorong Air Ke Atas Jadi Sampai Dengan Hari Ini Kita Sudah Membangun Kurang Lebih Itu Di Seluruh Provinsi ITT Pompah Hidram Ada Dua Jadi Satu Untuk Air Bersih Satu Untuk Pertanian Untuk Air Bersih Ini Sudah Kurang Lebih Bisa Hidupi Kurang Lebih 55.000 Masyarakat Dari 12.000 Kepala Keluarga Sedangkan Untuk Pompah Hidram Pertanian Itu Kita Sudah Ada Kurang Lebih 15 Titik Dan Itu Sudah Bisa Mengairi Kurang Lebih 150 Hektare Lahan Pertanian Tentunya Masyarakat Sangat Terbantu Dengan Hal tersebut Dimana Setiap Hari Mereka Dulunya Harus Mengambil Air Dengan Jarak Yang Cukup Jauh 1-2 Kilo Sekarang Air Itu Sudah Berada Di Titik Masyarakat Kita Siapkan Bak Primer Namanya Di Setiap Kampung Itu Nanti Dari Bak Primer Itu Masyarakat Tinggal Menyambung Ke rumah Masing-masing Di Samping Pompahidram Kita Melakukan Namanya Sumurbor Sumurbor Ini Di Tempat-tempat Yang Tidak Ada Sumber Air Yang Tetap Ada Di Musim Kemarau Itu Itu Kita Sudah Membangun Ada 47 Titik Sumurbor Kebetulan Sekarang Lagi Ada Pengerjaan 9 Titik Sumurbor Di Beberapa Kabupaten Kota Termasuk Di Kota Kupang Belu Dan Manggerai Dan Ini Sangat-sangat Dirasakan Manfaatnya Oleh Masyarakat Terutama Untuk Akses Kebersihan Dan Sanitasi Disamping Itu Kita Ada Program Namanya Rehab Rumah Yang Tidak Layak Huni Itu Sampai Dengan Hari Ini Kita Sudah Membangun Kurang Lebih 92 Unit Rumah Itu Tersebar Di Seluruh Kabupaten Kota Kebetulan Di Kami Ada 14 Kodim Itu Di Kodim Kodim Sudah Membangun Seluruhnya Ada 47 Unit Rumah Kemarin Bapak Pangdam Itu Mencoba Untuk Mengintegrasikan Semua Program Binter Angkatan Darat Itu Dalam Suatu Titik Kita Ada Program Miniatur Binter TNAD Jadi Bagaimana Kita Memadukan Semua Kegiatan Binter Itu Dalam Satu Wilayah Sehingga Dampaknya Itu Bisa Lebih Masif Dirasakan Masyarakat Contoh Yang Kita Lakukan Sekarang Itu Program Miniatur Binter Itu Di Kampung Sumlili Di Kupang Barat Ini Dimana Kita Ada Program Disitu Yang Pertama Rehab Rumah Sebanyak 45 unit Rumah Itu Rumah Permanen Ukuran Tipe 30 Dua Kamar Sudah Selesai Berikutnya Dalam Situ Ada TNI Menunggal Air Jadi Disitu Kita Siapkan Ada Dua Jenis Pompa Idram Dua Titik Pompa Idram Untuk Air Bersih Dan Dua Titik Pompa Idram Untuk Pertanian Disana Dengan Pertanian Sudah Bisa Mengairi Kurang Lebih 11 Hektar Lahan Perkebunan Yang Berikutnya Ada Penanganan Stunting Disitu Jadi Kita Kita Melakukan Pendampingan Di Desa Untuk Penanganan Stunting Dan Sampai Hari Ini Puji Tuhan Ketujuh Anak Yang Masuk Kategori Stunting Sudah Lepas Stunting Di Dalamnya Ada Program Kampung Pancasila Maksudnya Kampung Pancasila Ini Bagaimana Kita Kembalikan Menanamkan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Sehari-hari Kita Tahu Bahwa Dengan Media Sosial Sekarang Masyarakat Cenderung Lebih Individu Dan Sebagainya Itu Kita Hidupkan Kembali Dengan Kegiatan Kegiatan Yang Bernuansa Pancasila Gotong Royong Keagamaan Kebersamaan Dan Kita Benar-benar Tahu Masalah Yang Dihadapi Oleh Warga Tersebut Disitu Kita Tahu Disitu Ada Anak Stunting Disitu Ada Orang Dengan Gangguan Jiwa Salah Satu Itu Yang Dalam Satu Kemasan Ada Satu Lagi Program Yang Saya Pikir Ini Sangat Menyentuh Karena Bagaimana Kita Membantu Mengatasi Saudara-saudara Kita Yang Dalam Status ODGJ Orang Dengan Gangguan Jiwa Itu Kita Punya Data Ada 82 Masyarakat Yang Sekarang Kita Bantu Untuk Pendampingan Pemberian Obat ODGJ Karena Masih Ada Mohon Maaf Rekan-rekan Kita Yang Dipasun Ini Dan Berkat Bantuan Dari Bapak Rabah Binsa Yang Memberikan Obat Ini Sehingga Sudah Mereka Sudah Bisa Bebas Pasung Bahkan Sudah Ada Yang Sudah Dari 85 Itu Sudah Ada 12 Yang Sudah Bisa Kembali Berinteraksi Dengan Masyarakat Yang Ada Kampung Ter Ter Baik Terima Terima Kasih Padan Rem Berbagai Program Yang Sudah Dijabarkan Kepada Kita Sehingga Publik Juga Bisa Tahu Apa Yang Sudah Dikerjakan Untuk Masyarakat Baik Itu Dari TNI Angkatan Darah TNI Angkatan Laut Dan TNI Angkatan Udara Nah Kita Sesuai Dengan Tema Hari Ini Bagaimana TNI Mengawal Pesta Demokrasi 2024 Nanti Tentunya Beragam Program Dan Juga Kerja-kerja Nyata Sudah Dirasakan Manfaatnya Oleh Masyarakat Bagaimana Kira-kira Kedepan Di Tahun 2024 Ini Keamanan Baik Itu Khususnya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Kita Berbatasan Langsung Dengan Dua Negara Baik Itu Secara Darat Laut Dan Juga Udara Kita Ke Bapak Dan Lanut Untuk Jelang Pesta Demokrasi 2024 Nanti Apa Saja Yang Dipersiapkan Pak Baik Pemirsa TVRI NTT Yang Berbagia Ini Menjadi Satu Tantangan Dan Tantangan Tentunya Bukan Untuk Kita Sendiri Karena Pesta Demokrasi Ini Pemilihan Umum Kita Sudah Lewati Beberapa Kali Dan Kalau Kita Lihat Hal Yang Paling Menonjol Kita Bersyukur Karena Beberapa Kali Perubahan Pemilu Seingat Saya Pemilu Sejak 1995 2004 Itu Kita Serentak Memilih Presiden Secara Langsung Kemudian Lima Tahun Kemudian 2009 Itu Kita Serentak Untuk Langsung Digabungkan Pemiluan Presiden DPRD DPD Dan Semuanya Itu Sekaligus Dan Kita Juga Ikut Tahu Dan Kita Tentunya Tetap Jangan Dilupakan Kiprah Sudara-sudara Kita Pegawai Waktu itu KPPS Yang Cukup Amazing Jumlahnya Yang Menjadi Yang Mendolui Kita Karena Kecapean Dan Sebagainya Karena Kita Pertama Pertama Kali Mulai Perubahan Perubahan Pemilihan Umum Tersebut Dan Sampai Saat Ini Persiapan Tahun Depan Juga Ini Sesuatu Yang Baru Lagi Yang Kita Persiapkan Tentunya Kita Berharap Pengalaman Yang Kemarin Serentak Sekaligus Disini Bahkan Sudah Sekaligus Dengan Kepala Daerah Tambahan Yang Baru Besok Ini Tentunya Tentunya Mari Kita Harus Sadari Bahwa Ini Tidak Kerja Sendiri Ini Tentunya Kerja Yang Harus Satu Negara Ini Dan Kita TNI Adalah Salah Satu Komponen Yang Memang Mengawal Sejak Awal Sejak Awal Pemilihan Umum Sejarah Sudah Tidak Bisa Ditutup Tutup Lagi Bahwa Peran TNI Luar Biasa Karena Kita Juga Memposisikan Netral Ini Juga Jadi Tantangan Tersendiri Dan Tentunya Kalau Kami Dari Angkatan Udara Saya Juga Pelaku Bagaimana Sejak 2004 Saya Lulus AKB 92 Berarti Setelah 95 Itu Saya Sudah Mengikut Kiprah Bagaimana Logistik Seluruh Daerah Kita Kirim Karena Kita Ada Tengkat Waktu Nah Ini Program Pemerintah Yang Harus Disukses Bagaimana Caranya Harus Sukses Sehingga Tengkat Waktu Itu Saya Pun Masih Mengalami Dulu Dikejar Namanya Kota Ya Kota Pemilihan Umum Itu Harus Sampai Dan Itu Mau Tidak Mau Harus Sesuai Ketentuan Jadi Sudah Sesuai Ketentuan Sesuai Waktu Dan Tepat Menyebarkan Keseluruh Indonesia Ini Ini Teori Saya Sendiri Atau Testimoni Saya Sendiri Minta Maaf Kalau Tanpa Peran Tekni Ini Sulit Sekali Dan Kita Bersyukur Kita Sudah Melewati Beberapa Pemilihan Umum Dan Itu Sukses Karena Mulai Mulai Dari Kami Yang Membantu Mulai Di Udara Di Laut Di Darat Dari Pulau Ke Pulau Tempat Yang Sulit Yang Tidak Terjangkau Harus Dibopong Bahkan Dibawa Sendiri Dilayari Sendiri Kotaknya Itu Bahkan Mungkin Satu Sungai Ke Hutan Lewat Hutan Dan Sebab Itu Harus Luar Biasa Jadi Memang Kita Sudah Bersiap Diri Lagi Untuk Hal Tersebut Yang Dalam Waktu Dekat Tentunya TNI Secara Substansi Juga Sesuai Undang Undang TNI Kita Akan Mendukung Dalam Segi Pengamanan Kemudian Logistik Kelancaran Dukungan Logistik Kami Juga Di Bandara Memastikan Menjamin Pengamanan Kotak Tersebut Suara Tersebut Dikawal Tepat Berangkat Juga Menggunakan Sarana Udara Yang Ada Melewati Bandara Tidak Ilegal Dan Semuanya Jadi Kiprah Kiprah Kita Tentunya Di NTT Ini Mempersiapkan Pesta Demokrasi Ini Ini Pekerjaan Tidak Mudah Pekerjaan Berat Pekerjaan Besar Tapi Kita Tidak Sendiri Ada KPU Ada Semua Yang Sudah Ada Tentu Kita Berharap Masyarakat Kita Ajak Untuk Mari Dengan Sukacita Gembira Hati Dan Dengan Kewarasan Untuk Kita Laksanakan Dan Sukseskan Pemilihan Umum Atau Pesta Demokrasi Nanti Menjelang 2024 Yang Akan Datang Baik Terima Kasih Pak Dan Lanut Kalau Dari Dan Lantamal Sendiri Seperti Apa Pak Kalau Ini Dari Dan Lanut Menjaga Bagaimana Logistik Dan Keluar Masuk Orang Di Bandara Ini Bisa Aman Sehingga Pesta Demokrasi 2024 Ini Terhindar Dari Berbagai Hal Yang Membahayakan Kalau Dari Dan Lantamal Sendiri Bagaimana Kesiapan Kalau Dari Lantamal Sendiri Kami Pesta Demokrasi Ini Kala Pesta Seluruh Masyarakat Indonesia Pesta Bangsa Indonesia Pada Intinya Kita Ingin Semua Itu Berjalan Dengan Aman Dan Lancar Jadi Kalau Kita Lihat Bagaimana Kesiapan Kita Kita Sesuai Tugas Yang Dibikan Pada Kita Siap Untuk Memberikan Perbantuan Kepada Siapapun Jadi Pesta Demokrasi Ini Adalah Semua Memiliki Peran Dan Tugas Masing-masing Mulai Dari KPU Pemerintah Daerah Bantu Aslunya Semuanya Memiliki Tugas Kebetulan Kita Juga Memiliki Personil Disini Memiliki Sarana Perasan Disini Kita Siap Membantu Sesuai Dengan Kemampuan Yang Kita Miliki Di NTT Apapun Bentuknya Sesuai Permintaan Yang Diminta Jadi Kalau Kesiapan Kita Kita Tentunya Harus Siap Tantangannya Tentunya Banyak Kita Lihat NTT Ini Kan Daerah Provinsi Kepulauan Yang Tadi Saya Sebutkan Hampir 1100 Lebih Pulau Yang Mana Ada Lima pulau Besar Yang Kita Kenal Ini Proba Mora Ini Namun Juga Banyak Masyarakat Yang Tinggal Di Pulau Kecil Yang Tentunya Ini Juga Perlu Dijangkau Dijangkau Untuk Ikut Berpartisipasi Atau Berperan aktif Dalam Pemilu Ini Baik Pemilu Pemilihan Presiden Legislatif Pilkada Yang Mana Tadi Sampdran Lanut Ini Logistik Pemilu Ini Tentunya Juga Harus Disiapkan Jauh-jauh Hari Jadi Jika Memang Ada Permintaan Bantuan Untuk Pergeseran Tentunya Kita Juga Siap Jadi Ini Bukan Kerja Hanya TNI Saja Tapi Kerja Semuanya Kita Bersama-sama Mensukseskan Gelaran Pemilihan Umum Ini Dengan Sebaik-baiknya Yang Intinya Tentunya Kita Semua Ini Ingin Berjalan Dengan Lancar Aman Dan Seluruh Masyarakat Bisa Memberikan Haknya Sesuai Hati Nurani Masing-masing Jadi Kita Tegasan Juga Disini Kita Sesuai Jati Diri Kita Tentara Rakyat Tentunya Berasal Dari Rakyat Kita Ini Tentara Pejuang Tidak Menyerah Apapun Tantangannya Kita Harus Siap Kemudian Tentara Nasional Ini Nasional Kita Tidak Berdiri Atau Tidak Memiak Satu Golongan Atau Ras Atau Aliran Atau Apapun Itu Kita Berdiri Di Seluruh Masyarakat Ditegaskan Oleh Panglima TNI Kita Netral Kita Tidak Boleh Atau Tidak Tidak Boleh Memberikan Dukungan Pada Calon Manapun Juga Kita Berdiri Di Masyarakat Demikian Baik Terima kasih Komandan Lantamal Tujukupang Sudah Menjelaskan Bagaimana Persiapan Untuk Menjelang Pesta Demokrasi 2024 Nanti Kalau Tadi Dari Logistik Darat Dan Laut Kalau Dari Oh ya Udara Dan Laut Kalau Dari Korem 161 Wirasakti Sendiri Bagaimana Pak Untuk Menjaga Sehingga Menghindari Hal-hal Yang Membahayakan Masyarakat Dalam Proses Pilkada Nanti Baik Pak Yang pertama Perlu Saya Sampaikan Bahwa Kita Sudah Melakukan Berbagai Persiapan Persiapan Baik Dari Segi Personil Dan Material Dari Segi Personil Yang Pertama Kita Sudah Mesosialisasikan Kepada Seluruh Prajurit Yang Pertama Bahwa TNI Netra Ini Yang Penting Dulu Harus Kita Lakukan Sehingga Prajurit Dalam Tugas Di Lapangan Itu Tidak Berpihak Pada Satu Kelompok Ataupun Satu Golongan Dan Dan Sudah Disosialisikan Disampai Ketingkat Koramil Termasuk Satuan Satuan Tempur Dan Banpur Yang Ada Di Belaya Provinsi NTT 14 Kodim Sudah Siap Termasuk Satuan Perkuatan Yang Mungkin Akan Kita Libatkan Di Provinsi NTT Kita Ada Satu Brigade Infantri Yang Punya Dua Batalion Batalion Brigade Komodo Ada Dua Batalion Batalion 744 Dan 743 Itu Yang Ada Di Pulau Timur Dan Di Flores Termasuk Ada Dua Satuan Banpur Yaitu Yon Armed Dan Arhanud Yang Ini Siap Untuk Kita Gunakan Sebagai Satuan Pengamanan Dari Segi Material Kemarin Kita Baru Dapat Dukungan Kendaraan Operasional Operasional Babinsa Seluruh Kodim Menerima Kendaraan Bermotor Roda Dua Untuk Mempermudah Mobilisasi Sosialisasi Tugas Pengamanan Jadi Lengkapi Dengan Motor Babinsa Untuk Bisa Bergerak Mobile Di Lapangan Yang Berikutnya Di Beberapa Kodim Seperti Kodim Manggarai Kodim Flores Timur Dan Kodim Rote Itu Kita Didukung Sarana Angkut Laut Berupa Sireder Ini Yang Nanti Akan Kita Gunakan Membantu Dropping Logistik Ke Pulau Di Luar Pulau Besar Yang Tadi Disampaikan Ada Lima Itu Dari Segi Kesiapan Personil Material Keluar Yang Kita Lakukan Dimana Khususnya Para Babinsa Sudah Aktif Melakukan Kegiatan Pengamanan Di Wilayah Patroli Wilayah Bergerak Sama Dengan Babinkan Tipmas Dari Polri Untuk Menjaga Kondusivitas Di Wilayah Sehingga Menjelang Masuk Dalam Tahapan Demokrasi Ini Kita Yakinkan Bahwa Kondisi Wilayah Selalu Kondusif Selalu Aman Selalu Tertib Setiap Kali Ada Hal Menonjol Itu Kita Selalu Dengan Dengan Segera Untuk Bisa Mengatasi Permasalahan Tersebut Dan Tidak Membiarkan Masalah Itu Berkembang Menjadi Lebih Besar Kenapa Karena Kalau sudah Besar Nanti Lebih Surit Untuk Mengatasinya Oke Baik Saya Kira Itu Penyiapan Kita Baik Dari Segi Personil Material Dan Kegiatan Yang Sudah Kita Lakukan Oke Jadi Segala Persiapan Ini Sudah Sampai Kepelosok Negeri Khususnya Untuk NTT Sudah Sampai Kepelosok Untuk Bisa Mesosialisasikan Juga Kepada Masyarakat Karena Tahun Depan Sudah Pesta Demokrasi Dan Tentunya Kita Harus Bersama Tidak Hanya TNI Saja Tapi Ada Kerja Sama Juga Dari Masyarakat Untuk Mendukung Kerja Kerja Dari TNI Dalam Menjaga Pesta Demokrasi Baik Tidak Terasa Kita Sudah Di Penghujung Acara Bapak Bapak Mungkin Ada Setiap Bapak Saya Berikan Kesempatan Mungkin Satu Menit Untuk Memberikan Semangat Bagi Para Personil Tambahan Yang Ada Di Pelosok Tambahan Sedikit Bisa Karena Ada Hal Yang Khusus Di Dalam Penekanan Dari Panglima TNI Tentang Netralitas Kita Sudah Dilengkapi Buku Saku Setiap Prajurit Sudah Ada Buku Saku Netralitas TNI Dan Dari Lima Itu Ada Satu Hal Yang Saya Minta Ijin Untuk Lanut Eltari Ini Agak Hal Yang Khusus Dari Poin Ketiga Atau Poin Kedua Poin Memberi Dukungan Langsung Harus Netral Dan Tidak Terlibat Dalam Politik Praktis Tidak Praktis Itu Jangan Pakai Antribut Kampanye Dan Kedua Tidak Memberi Fasilitas Sarana Persarana Pangkalan Kita TNI Kepada Pasangan Apapun Untuk Melaksana Kampanye Dan Kekiatan Polit Nah Yang Kedua Ini Yang Saya Titip Bahwa Seperti Contoh Di Bandar Diatari Itu Itu Sarana Persarana Militer Sebenarnya Tapi Kita Buka Untuk Komunitas Sipil Yaitu Bandara Eltari Sehingga Surrounding Itu Dalam Pangkalan Nah Ini Kita Sedang Kerjasamakan Dengan KPU Supaya Kasih Space Supaya Itu Tidak Dipakai Untuk Politik Kampanye Tapi Mungkin Diluar Dari Situ Bisa Ada Kampanye Kemudian Yang Ada Juga Kita Bahkan TNI Itu Mungkin Sudah Disosialisikan Semua Itu Bahkan Kita Tidak Boleh Memberi Arahan Kepada Keluarga Itu Di Poin Yang Ketiga Eh Keempat Tidak Boleh Memberi Arahan Kepada Keluarga Supaya Memilih Sala Satu Pasangan Itu Netralitas TNI Yang Sudah Ditaran Panglima TNI Dan Bahkan Juga Kalau Nanti Ada Quick Count Kita Tidak Boleh Memberi Komen Saran Subscribe Share Like Dan Sebagainya Yang Terakhir Kita Harus Menindak Anggota Kita Sendiri Kalau Tidak Netral Oke Nah Itu Mohon Bantuan Kepada Semua Kita Kerjasama Kita Seluruh Komponen Masyarakat TNT Supaya Sama Sama Kita Bisa Melaksanakannya Dengan Baik Oke Jadi Tadi Ada Lima Poin Dari Buku Saku Yang Sudah Disampaikan Netralitas TNI Netralitas TNI Menjelang Pesta Demokrasi Silahkan Mungkin Dari Bapak Danlan Tamal Ada Sedikit Pesan Satu Menit Saya Berikan Kesempatan Pak Ya Sebelum Pesan Tambah Satu Lagi Dari Tampai Danlan Jadi Di Komplek Kita Ataupun Di Pangkalan Kita Tadi Tolong Tidak Dipasang Atribut Atribut Kampanye Jadi Kita Langsung Menurunkan Jika Dipasang Kita Turunkan Seluruh Prajurit Saya Yang Berada Di NTT Tugas Merupakan Kehormatan Tugas Yang Diterima Merupakan Kehormatan Laksanakan Tugas Itu Dengan Sebaik Baiknya Jadikan Tugas Itu Suatu Penghargaan Bagaimana Kedepan Apakah Mau Dikenang Sebagai Tugas Yang Gagal Ataupun Keberhasilan Tugas Waktu Tidak Bisa Diulang Tugas Tidak Diberikan Terus Menerus Jadi Setiap Tugas Yang Diberikan Laksanakan Dengan Sebaik Baiknya Tidak Boleh Mengeluh Karena Kita Adalah Pentara Pejuang Oke Terima kasih Bapak Silahkan Bapak Danrem 161 Hira Sakti Secara Singkat Pesannya Untuk Para Personil Terima Kasih Untuk Seluruh Personil TNI Yang Ada Di NTT Khususnya Kita Perlu Ingat Bahwa Jati Diri TNI Yang Ketandara TNI Lahir Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat Jadi Setiap Keringat Yang Kita Keluarkan Itu Semata Mata Hanya Untuk Kementeran Rakyat Ingat Pesan Saya Seberat Apapun Tugas Yang Diberikan Pada Kamu Apabila Kamu Ditunjuk Untuk Melaksanakan Tugas Itu Berarti Kamu Dianggap Mampu Saya Karis Bawahi Kamu Dianggap Mampu Untuk Melaksanakan Tugas Tersebut Karena Tidak Semua Prajurit Itu Mendapat Tugas Yang Sama Jadi Tugas Itu Merupakan Suatu Kehormatan Suatu Kebanggaan Tentunya Ini Menjadi Suatu Kebahagiaan Tersendiri Bisa Menentaskan Setiap Tugas Yang Diberikan Kepada Seluruh Prajurit Demikian Baik Sebelum Saya Menutup Silahkan Bapak Dan Lanut Kalau Kita Dari Anggatan Udara Sama Mengingatkan Kita Semua TNI Kita Semua Tentara Rakyat Tentara Pejuang Tentara Nasional Dan Tentara Profesional Semua Sudah Jelas Disitu Terima 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 Bapak Di Tengah Kesibukan Sudah Menyempatkan Untuk Hadir Dan Tentunya Masyarakat 78 Tahun Merupakan Usia Kematangan Dan Kebijaksanaan Dalam Menjaga NKRI Harga Mati Patriot NKRI Akan Mengawal Pesta Demokrasi Berjalan Aman Lancar Dan Juga Berkualitas Dirgahayu TNI Dirgahayu Patriot NKRI Pengawal Demokrasi Akhir Kata Saya Esther Siwelan Mewakili kerabat kerja Yang bertugas Pamit Undur diri Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Katong Boomong Edisi Berikutnya Sampai Sampai